Takabul, kabul, takabul, kabul... Satu? Wih! Wih! Dari jadinya! Ini mana dari? Saya ledek kepek! Bapak, Bapak, Oh, Aku juga, Masih punya, Perasaan, Sahabat Bapak, Berjumpa lagi bersama dengan saya, dan juga Saya Sule, Dan saya Andre, Kita bertemu lagi di The Best Of Ini Talkshow. Itu. Terima kasih, Sahabat Bapak dimanapun berada. Boleh duduk ya. Luar biasa sekali malam hari ini, Saya senang bisa mendapat kesempatan hadir disini, Berdiri di depan anda semua. Terima kasih. Baik, kepada semua pemirsa di rumah maupun di studio, Kami persilahkan untuk bertanya, Apapun masalah anda, Tanyakan kepada saya, Saya akan tanyakan lagi kepada anda. Oke, Malam hari ini, Kita akan coba membahas mengenai Stress. Wah, kayak Bang Haji Romairama dong ya? Itu judi. Ada, lagu juga ada. Stres, Obatnya, Iman dan Takwa. Bagus lagunya? Bagus lagunya? Yang nyanyinya? Bagus juga. Takut bayar ceban. Oke, Malam hari ini, Saya memberi kesempatan kepada sahabat-sahabat baper. Lima pertanyaan. Tiga. Itu tiga. Harinya tiga. Itu tiga, Pak. Duanya ada disini. Silahkan. Saya memberi kesempatan. Oke, kalau begitu kasih kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Saya, saya. Ladies, bos. Oke, silahkan. Ibu diperkenalkan. Ibu berdiri, Bu. Berdiri. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oh, sudah. Maaf, Bu. Ini sudah menentang, Pak. Oh, sudah menentang. Silahkan, silahkan. Selamat malam, Pak Maria Sepuh. Selamat malam. Nama saya. Sebutkan nama dan ukuran baju. Umur biasanya, Pak. Umur. Nama saya, Iin. Iin. Ukuran baju saya, L, 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 L. Gitu ya, berarti. Kepetulan ini ada hubungannya dengan stress. Saya itu stress sekali, gitu. Kelihatan, ya. Dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamel, Jumat, Sabtu, Minggu, balik Senin lagi. Itu kenapa stress tiap minggu? Justru saya mau tanyakan, apa penyebab stressnya ini? Bukanlah tanya, Bu. Ya, maksud saya pasti ada suatu penyebab. Pak Maria, mohon maaf sementara. Ibu geser sedikit, Bu. Ini kekencet dari tadi. Masih ya. Masih ya. Masih ya. Masih ya. Masih ya, Bu. Masih ya, Bu. Masih ya. Mbak Iin, maaf, profesi anda apa? Saya profesinya dagang. Dagang? Kantin, saya punya kantin. Oh, dagangannya laku? Enggak. Ini dia. Itu sangat stress lah itu. Mungkin itu yang menyebabkan anda stress. Eh, soalasinya gimana? Solusi. 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 Solusinya. Solusi. Bukan terasi. Oke. Berbicara soal stress. Kita lihat, ini satu contoh kasus Bu Iin. Dia terlihat stress karena dagangannya tidak laku. Ya. Sebenarnya ini adalah persoalan yang mudah. Bagaimana agar anda tidak stress. Dimakan sendiri saja. Karena. Itu justru yang membuat anda stress karena anda telat makan. Itu. Oke. Pak Mario. Ya. Kebetulan, perkenalkan nama saya MU. MU. Manchester United? Bukan, bukan. Apa? Mukidiyu. Baik. Saya perwakilan dari P4. Apa ya? P4. Pemuda-pemudi pencari pasangan. Jomblo ya. Jomblo ya. Jomblo ya. Jomblo berarti ya. Jomblo. Jadi ini saya sudah mencari. Kiat saya mau bertanya pada Pak Mario ya. Kiat-kiatnya untuk mencari pasangan itu gimana gitu. Karena ternyata saya udah lama tekiat gitu ya. Bisa lah. Kiat-kiat khusus untuk mencari pasangan. Gak kuat artinya tekiat gak kuat. Gak kuat. Gak kuat, iya. Mamang mau mundur sedikit. Kenapa? Kasian ibu dari basah. Ya. Itu saja Pak Mario. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Mario dijawab. Baik. Ini pertanyaan yang sangat super. Sahabat Bapuk. Bapak. Bapak. Sahabat Bapuk. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya. Kenapa? Itu kenapa ada jenglot disitu? Orang. Orang. Maaf. Maaf. Ini. Tenang, tenang. Karena saya yang undang saya yang bertanggung jawab ya. Saya yang bayar. Bertanggung jawab. Gak boleh. Diterusin, Pak Mario. Terima kasih, Sudara Sule. Eh, Pak Mario mundur sedikit. Oh ya? Kasian ibu ini gak kelihatan. Baik. Bicara soal pasangan. Hidup itu berpasang-pasangan. Seperti Saswai tadi bilang. Ya, Saswi dia susah mencari pasangan. Sebetulnya kita harus tahu dulu apa arti dari pasangan. Apa itu, Pak Mario? Anda jangan cari pasangan. Karena kalau anda cari pasangan itu berarti pasangan. Jadi hanya diangan-angan saja. Oh. Gak akan dapat. Jadi pasangan. Pasangan. Jadi cuma diangan-angan. Hanya diangan-angan. Jadi yang harus dicari apa, Pak? Pas banget. Ini sebenarnya saya mau cari pasangan buat main bulu tangkis nih. Bukan pasangan hidup. Maaf, maaf. Oh. Berarti bukan mencari pasangan untuk menikah? Bukan. Anda ngajak ribut. Itu. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Silahkan. Berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri. Udah ini. Ade, naik ke atas lagi deh. Biar kelihatan. Dia nyungsep, Pak. Pak. Ya. Pak Mar. Mario. Mario. Saya mau nanya, perkenalkan nama saya Kat. Kat? Kat? Ya, kalau diajak K, A, T, E. K, T. 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 yang orang-orang biasa seperti ini saya lebih berbobot karena saya anak kuliahan Pak, yang berbobot yang itu itu serang saya mau nanya nih Pak ya kenapa rambut Bapak kok dikit ini bagus ini pertanyaan bagus baik, baik tidak apa-apa, ini pertanyaan yang belum pernah dilontarkan kepada saya oke, kenapa rambut saya sedikit begini, saya menganut azaz hemat pangkal dikit jadi, saya tidak mau gondrong karena nanti dibilang kita terlalu mubazir ya, boros jadi, saya dikitkan saja rambut saya sampai di situ dulu setuju? setuju jadi, dalam hidup itu terlihat dari bagaimana tubuh kita kalau tubuh kita membuat banyak rambut itu berarti ciri-ciri orang boros semua ada filosofinya dalam tubuh kita kalau dikit rambut kayak Bapak itu orang irit? seimbang oh, seimbang kalau botak semuanya? itu panas karena matahari semua lampu, kenal matahari oke, Bu Haji, makasih nah, buat gue keren juga eh, Sabtu, Din dari belakang geradakan, Lu iya, geradakan iya, geradakan ya, salah tugas Sabtu, lu besok banget dengan kayak sepuluh juga lu, misalkan motivasi begitu gimana? karena hidup lu itu penuh harus dimotifasi orang, Pak sebetulnya ya, sekenanya aja gue mah apa yang ada di pikiran gue, gue ngomong gitu kalau gak ada pikiran, gue gak ngomong apa aja lu ngomongnya? apa aja lu ngomongnya? kan kalau Mario kan yang penting kalau gak dia ngomongnya? sehat, ada cipet nah, sama yang itu? nah, itu dua, itu aja udah sudah setuju, setuju apa itu sudah setuju? iya kemarin telepon sama Maria, sama gue Marius, Bu? Marius, Bu Marius kemarin dia wah, kenang aja janganlah, gue kayak gitu lah dia nanyain semen berapa harganya? he 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 ngomong-ngomong gue masuk dulu kemana, lu? memulai kan? udah, duduan gue nyusul ya dia tenang-tenang aja, kan? padahal mau gue kerja aja he 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 iya